Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kami di channel seserbatau Game dengan tema open world android terutama yang offline Masih terbilang tidak terlalu banyak di playstore Sekalipun ada, tidak semuanya mampu membuat para pemain yang mendapatkan pengalaman seru saat memainkannya Jangan beranggapan kalau memainkan game offline itu tidak seru ya guys Karena kalau kalian memiliki game yang tepat dan juga berkualitas Maka game offline pun mampu membuat kalian untuk bermain dalam waktu yang lama Nah dalam video kali ini, ada beberapa game android open world offline yang seru untuk dimainkan di tahun 2019 Menurut channel serbatau Tapi sebelum masuk ke topik, saya ngitin lagi nih ke kalian Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya guys Supaya nanti kamu makin tahu dan makin pintar Kode Alsem Mengambil tema open world action RPG Game yang satu ini layak menjadi salah satu game open world recommended Setting cerita game ini mengenai sebuah kerajaan di era fantasi di abad pertengahan Kontrol game yang dinamis menjadi salah satu kelebihan dari game ini Serta pertempuran sengit yang berlangsung hingga 10 menit Di sini, kalian akan memainkan 3 kelas berbeda Yaitu, prajurit yang menggunakan armor berat Serta senjata bedang, kapak, ataupun senjata jarak dekat lainnya Kemudian ada pemanai sebagai pemberi dempek yang terbesar Lalu yang terakhir adalah wizat Yang menggunakan berbagai mantra Serta elemen-elemen sebagai kekuatan utama Yang sendiri terbilang cukup luas Nantinya, kalian bisa menikmati menjelajah melalui gurun Padang hijau, tebing, hingga pegunungan bersalju Method Car Parking Game ini merupakan salah satu karya sukses dari Method Games sebagai developer Selain game 2 mereka, yaitu Mate Out City dan Mate Out To Be City Online Untuk Mate Out Car Parking sendiri Mengambil konsep yang sangat sederhana Yaitu memarkirkan kendaraan dengan pas pada tempatnya Tanpa menabrak kendaraan lain atau benda yang berada di dekatnya Apakah game seperti ini akan membosankan? Jangan khawatir Karena kalian akan mengerjakan banyak hal Ada misi kerja yang sudah disediakan Kendaraan yang disediakan juga beragam Dengan masing-masing memiliki karakteristik yang unik Dengan mobil-mobil tersebut Kalian bisa menikmati penjelajahan wilayah pelabuhan Mendan yang kasar Dan masih banyak lagi Dari game ini pun Bisa dibilang sudah sangat baik Dan sangat mendukung agar pemain tidak bosan memainkannya Dalam waktu yang relatif lama Off the Road Ingin melalui tempat yang luas Dengan berbagai pemandangan yang indah Atau hanya fokus menjalankan misi Setidaknya itulah yang tergambar dari game yang dikembangkan oleh Dogbite Games Di sini kalian akan melihat sebuah dunia menggunakan berbagai kendaraan berbeda Bukan hanya kendaraan darat Namun juga tersedia perahu Serta helikopter Game ini memiliki berbagai misi menarik Yang bisa kalian selesaikan Dalam menjalankan misi ini Kalian akan melihat pemandangan yang ada Mulai dari danau Pegunungan Gurun Dan juga hutan Game yang satu ini Mengambil setting cerita 40 tahun Setelah kecelakaan pembangkit listrik Penaga nuklis Sinobel Dan kalian akan dibawa ke kota Pripyat Dimana Sinobel tersebut berada Di sini Kalian akan mengungkapkan berbagai misteri yang ada Dan dipenuhi dengan bahaya Karena banyaknya makhluk-makhluk yang misterius Yang terkena realiasi ledakan oleh Sinobel Kalian akan dituntut untuk mencari sumber daya di berbagai tempat Seperti hotel bioskop Dan juga berbagai bangunan lainnya yang ditinggalkan Dengan mengandalkan senjata dan kendaraan Kalian dapat menjelajahi isi kota Game Android Open World yang satu ini Memiliki gameplay yang terbaik dan juga fitur yang menarik The Galaxy Survivor Game busutan ini mengambil setting cerita di sebuah planet Dimana kalian terdambar di planet tersebut setelah pesawat ruang angkasa yang kalian tembangi rusak Tugas utama kalian tidak lain adalah bertahan hidup di planet tersebut Menggunakan berbagai sumber daya yang dikumpulkan Serta mengambil teknologi modern yang ada di sana Selain bertahan hidup Kalian juga dituntut untuk bisa melawan para alien Yang tinggal di planet tersebut Grafis yang disajikan oleh game ini sangatlah bagus Terlebih lagi yang sangat luas Memberikan kesempatan para pemain untuk menjelajahi jauh Dan melihat berbagai pemandangan yang indah Game ini memiliki gameplay yang menarik dengan grafis yang memutau Nampaknya The Galaxy Survivor layak untuk dalam masuk daftar ini Meskipun mengharuskan kalian untuk membelinya Itulah 5 game Android offline open world terbaik yang kami rekomendasikan dalam video kali ini Dimana kalian ingin mencoba game apa ini? Coba kasih tau kami di kolom komentar ya Terima kasih Sampai jumpa